Presiden Jokowi Dodo membantah kalau pemerintah sedang menyiapkan program bantuan sosial kepada korban judi online. Bantahan itu disampaikan Jokowi ketika meninjau program bantuan pompa air di Karangayat, Jawa Tengah. Wacana pemberian bantuan sosial kepada korban judi online mencuat usai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PNK Muhajir Effendi melontarkan hal tersebut. Muhajir pun sudah mengklarifikasi pernyataannya. Dia mengatakan banyak pihak yang salah mengartikan bantuan sosial itu untuk pelaku judol, padahal dia ingin bantuan sosial tersebut disalurkan pada keluarga pelaku judol yang dirugikan. Muhajir menilai keluarga atau individu terdekat dengan pelaku judol termasuk kategori korban, sebab mereka bisa kehilangan harta benda, kehilangan sumber kehidupan, maupun mengalami trauma psikologis. Apalagi, kata dia, jika keluarga pelaku hingga jatuh miskin indas judol, oleh sebab itu, keluarga atau individu terdekat berhak mendapatkan bansos. Sementara itu, Muhajir memastikan pelaku judol sendiri tetap akan dijatuhi saksi sebagaimana badar dan pemilik situs judol. Dia menjelaskan, pemain judi adalah pelaku tindak pidana, jika mengacu pada KI HP Pasal 303 mempunyai JTI 11 Tahun 2, 1008 Pasal 27.